9 Domain God Emperor Season 43, Tekanan Besar Apakah dia benar-benar pembicara yang fasih? Kata Kincuan main-main. Zai Xing melihat ekspresi Kincuan dan tersipu. Dia berpikir tentang bagaimana dia menciumnya tadi malam. Dia memelototinya dan menariknya ke depan. Gunung Dewa Surga, Puncak Zai Xing Gunung Dewa Surga melewati wilayah Tianyuan dan melewati Kota Zai Xing. Kota Zai Xing disebut Puncak Zai Xing. Kuil Dewa Surga ada di Puncak Zai Xing ini. Setiap hari, akan ada banyak orang yang datang untuk memuja sang Buddha. Tempat ini sangat populer. Bukan hanya Kota Zai Xing. Ada banyak orang dari kota sekitar yang datang ke sini untuk menyembah Buddha. Banyak orang bahkan datang dari Kota Benua Timur. Puncak Zai Xing yang besar membentang dari kaki gunung hingga puncaknya. Ada aliran orang yang tak ada habisnya. Di kaki gunung, orang bisa mencium aroma dupa yang samar. Seseorang bahkan dapat melihat sedikit asap di sekitar puncak. Kincuan bahkan melihat sedikit kekuatan Dewa. Ini mengejutkan Kincuan. Tempat ini tidak terlihat sederhana. Mengikuti tangga batu, Kincuan dan Zai Xing berjalan. Xing, R. Apakah ada yang istimewa tentang kuil Dewa Langit ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru di sini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia hanya tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Juga, kemampuan penyembuhan Buddha dari gurunya sangat kuat. Dia telah menyelamatkan banyak orang. Dia adalah Buddha yang hidup di sini, Zai Xing berkata seperti mereka berjalan. Tanpa sadar, dia sudah mencapai puncak gunung. Ada sebuah kuil kecil, tetapi bermartabat dan sakral. Kincuan bisa melihat seutas energi ilahi tertinggal di udara. Dupa telah berkumpul menjadi awan yang tidak menghilang. Dong-dong. Suara ikan kayu yang sejuk dan menyenangkan terdengar. Suara ini memberi seseorang perasaan yang sangat murni. Seolah-olah itu memasuki hati seseorang dan menenangkannya. Seolah-olah seseorang bisa melupakan semua kekhawatiran waktu. Kuat. Kincuan tertegun. Suara ikan kayu bisa menarik perhatian banyak orang di sini. Bahkan hanya mendengarkannya sebentar akan menjadi hadiah yang bagus. Ada apa kincuan? Zai Xing melihat kincuan dalam keadaan linglung dan bertanya dengan bingung. Tidakkah menurutmu suara ikan kayu itu sangat bagus? Kincuan tersenyum. Tentang itu, saya lupa. Orang-orang yang datang ke sini untuk pertama kali akan linglung, mendengarkan guru mencuci ikan kayu. Di depan aulah utama ada kuali besar. Pada saat ini, itu penuh dengan dupa yang terbakar. Asap dari dupa berkumpul dan membubung ke langit, membentuk awan asap. Orang-orang yang datang ke sini semuanya sangat saleh. Kincuan dan Zai Xing mempersembahkan dupa lalu memasuki aulah utama. Meskipun aulah ini tidak terlalu besar, pastinya tidak kecil. Menghadap pintu masuk utama adalah patung budak emas raksasa setinggi 9 meter. Itu berat dan berat, dan wajahnya terlihat ramah dan baik hati. Itu memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah itu adalah seorang Buddha yang tersenyum pada semua makhluk hidup atau seorang Buddha yang mengasihani semua makhluk hidup. Masing-masing dari 9 pilar besar akan membutuhkan lusinan orang untuk memeluknya. Banyak orang masuk dan berlutut di depan patung Buddha dan membuat permohonan. Di aulah utama, seorang lelaki berjubah biksu kasar sedang mengetuk ikan kayu dengan mata tertutup. Suara ikan kayu dihasilkan olehnya. Unggung biksu itu menghadap ke semua orang, jadi mereka tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Namun, mereka tahu bahwa dia sangat tinggi. Kincuan tanpa sengaja meliriknya dengan mata dewa emasnya dan tertegun. Kekuatan keyakinan di tubuhnya sangat kuat, dan kultivasinya juga sangat kuat. Dia setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam inti terfragmentasi. Namun, Kincuan tidak tahu apakah dia telah mencapai tingkat raja atau tidak. Suara ikan kayu berhenti. Kincuan merasakan tekanan yang sangat besar. Dia menarik pandangannya. Seorang ahli, benar-benar ahli. Orang ini pasti salah satu dari sedikit orang di seluruh wilayah surga. Pada saat ini, Kincuan memandangi patung Buddha emas. Kincuan maju selangkah dan merasakan tekanan. Namun, pada saat ini, patung Buddha emas di lautan kesadarannya menyala. Kekuatan misterius benar-benar berkomunikasi dengan patung Buddha besar di aulah utama. Ledakan. Kemudian, Kincuan tertegun. Ini mungkin. Setelah patung Buddha emas kecil di lautan kesadarannya menyerap beberapa kekuatan dari patung Buddha besar di aulah utama, patung itu benar-benar bersinar dengan cahaya kemasan. Sepertinya itu telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Itu benar-benar naik level. Tingkat 3 gelombang alam. Setelah naik level kali ini, Kincuan dihadiahi seni mutlak. Buddha mengaum. Hanya ada satu kata. Di sana. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Jika ranah seseorang cukup tinggi dan digunakan dengan benar, seseorang dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Satu kata, itu adalah serangan ganda dari gelombang suara dan pikiran. Satu kata sangat dalam dan seluas samudera. Legenda mengatakan bahwa Buddha dapat menyapu semuanya dengan satu kata. Di depan kata ini, semuanya runtuh. Kincuan memiliki harta Buddha emas di tubuhnya, teknik Buddha pambungkas cetak telapak tangan raksasa, dan beberapa kemampuan dokter Buddha. Sekarang, ada Buddha Roar tambahan. Kemampuan ini seharusnya lebih kuat dari Silver Roar. Legenda mengatakan bahwa Golden Roar adalah binatang ilahi. Raungannya bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Dengan pikiran, Kincuan bangun. Dia menyadari bahwa Zai Xing sedang menatapnya dengan prihatin. Dia bahkan mendengar suara ikan kayu. Pada saat ini, Biksu itu berdiri, berbalik, dan berjalan menuju Kincuan. Dia tampak setengah baya. Dia tidak bisa dianggap tampan, tapi dia tidak jelek. Nyatanya, dia sudah melampaui level tampan dan jelek. Alisnya sangat panjang dan bisa mencapai sudut mulutnya. Dia memiliki alis seputih salju dan sepasang mata yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia berdiri di sana seperti gunung. Amitaba. Menguasai, Kincuan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk pada pria ini. Pemberi sedekah, Anda adalah orang paling cerdas yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Jika saya mengatakan bahwa Anda ditakdirkan bersama Buddha, apakah Anda akan keberatan? Biksu parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya. Saya memang ditakdirkan dengan Buddha. Saya puji. Kincuan memberi hormat kepada Tuan Puji. Pemberi sedekah, kamu terlalu sopan. Bisakah kamu mengikutiku ke halaman belakang untuk mengobrol? Puji mengundang Kincuan. Itu akan menjadi kehormatanku. Pemberi sedekah, tolong. Zai Sing penasaran. Dia tidak menyangka Master Puji akan mengundang Kincuan. Meskipun Master Puji berstatus tinggi, dia tidak pernah mengundang siapapun. Zai Sing mengikuti Kincuan diam-diam ke halaman belakang. Disinilah guru puji tinggal. Jika tempat ini harus dijelaskan, itu akan sederhana. Itu sangat sederhana sehingga sulit untuk dibayangkan. Ada meja batu dan empat bangku batu di halaman kecil. Hanya ada satu tempat yang membuat Kincuan terasa luar biasa. Ada sebuah kolam kecil. Ada teratai emas yang tumbuh di kolam. Mereka bertiga duduk di meja batu. Tuan, teratai emas milikmu ini bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Jika kamu suka, kamu bisa mengambilnya. Tuan Puji berkata sambil tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tuan, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Puji sambil menatap Kincuan. Kincuan tertegun. Tuan, tolong bicara. Saya telah berada di Star Peking City selama 30 tahun. Saya adalah pemimpin Sekte Buddha Kota Beizu sebelum ini, kata Master Puji perlahan dan menghela nafas. Kincuan tertegun. Dia tidak berharap dia menjadi pemimpin Sekte Buddha Kota Beizu. Kekuatan ini memang sejalan dengan identitasnya, dan dia yakin bahwa Sekte Buddha di Kota Beizu tidaklah kecil. Bab 422 Uji Master sepertinya hilang dalam ingatannya. Fisiknya setengah Buddha, tetapi juga setengah Buddha setan. Jika dia diajar dengan baik, dia akan menjadi orang hebat atau bahkan seorang Buddha. Jika dia tidak diajar dengan baik, dia akan dirasuki setan. Kemajuannya bisa dikatakan cepat. Dia berperilaku baik, masuk akal, dan baik hati. Secara bertahap, kekuatannya tumbuh semakin kuat. Dia meninggalkan rekan magangnya di dalam debu dan meninggalkan mereka semua. Muda dan terburu nafsu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengembangkan jejak kesombongan. Meskipun dia diberi pelajaran dan mendengarkannya, dia tidak menyadari hal ini di dalam hatinya. Kincuan tidak berbicara dan mendengarkan dengan tenang. Lambat laun, karakternya berubah. Saya telah membimbingnya, tetapi iblis ini adalah miliknya. Saat itu, saya merasa situasinya sedikit buruk. Suatu kali, ketika kami saling belajar, dia tidak mengendalikan permusuhan. Di tubuhnya, dia bahkan tidak berpikir untuk mengendalikannya, jadi dia melumpuhkan seorang senior brother. Aku sangat marah saat itu, jadi aku menghukumnya. Kali ini, benih kebencian ditanam. Namun, dia tetap tidak menyesali tindakannya. Bahkan, dia melangkah lebih jauh dan melumpuhkan tiga rekan muridnya yang tidak disukainya. Kali ini, saya tidak tahan lagi. Saya melumpuhkan basis kultifasinya dan mengeluarkannya dari sekolah budis. Setelah mengatakan itu, Puji menghela nafas lagi. Kincuan tahu bahwa ceritanya belum berakhir. Seharusnya sudah berakhir. Saya menghancurkan kultifasinya. Meskipun dia memiliki bakat dan bakat yang baik, orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, saya meremehkan tubuh Buddha setengah iblisnya. Permusuhan di hatinya tumbuh dengan gila-gilaan dan dia memendam kebencian. Dia benar-benar mengubah tubuh Buddha setengah iblis menjadi tubuh Buddha iblis dan memulihkan kultifasinya. Selain itu, dia memperoleh kesempatan besar di luar selama sepuluh tahun dan akhirnya kembali ke agama Buddha. Kultifasinya sangat mengerikan sehingga sulit dipercaya. Saya bukan miliknya pertandingan. Pada akhirnya, dengan bantuan kedua teman saya, saya cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun, kedua teman saya meninggal secara tragis. Untuk buddhisme, untuk kedua teman saya, saya menjalani kehidupan yang menyedihkan di sini selama tiga puluh tahun. Puji Master berkata dengan tenang, tapi Kincuan bisa mendengar kepahitan dalam kata-katanya. Pemberi sedekah, dengan kemampuanku, tidak ada harapan dalam hidup ini. Aku melihatmu hari ini dan aku tahu kamu bisa melakukannya. Jadi aku ingin memintamu untuk membantuku menyelamatkan agama Buddha. Aku akan membalasmu dengan mahal. Puji Master memandang Kincuan dan berkata. Tuan, saya ingin membantu Anda, tetapi saya khawatir saya tidak cukup kuat dan malah akan menyakiti Anda. Kata Kincuan. Setelah tiga puluh tahun, saya juga sudah melupakannya. Saya baik-baik saja, tetapi saya khawatir tentang agama Buddha. Pemberi sedekah, saya tidak meminta Anda untuk pergi sekarang. Ketika Anda cukup kuat, datang dan temukan saya. Saya akan pergi dengan Anda. Aku akan memberimu ini. Ini adalah gulungan angin surgawi yang aku peroleh secara kebetulan. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Puji Master menyerahkan kitab suci seputih salju kepada Kincuan. Pada akhirnya, Kincuan menerimanya. Dia berdiri dan berkata, Tuan, saya pikir saya akan segera datang dan pergi bersamamu ke negara bagian utara. Kincuan dan Zai Xing pergi. Gulungan angin surgawi. Kincuan meliriknya dan terkejut. Ini adalah hal yang baik. Jika dia bisa memahaminya, dia bisa meningkatkan makna angin yang mendalam beberapa tingkat. Dia akan dapat menggunakan kekuatan angin dengan lebih baik dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Zai Xing tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia berkata dengan lembut, 30 tahun lagi telah berlalu. Murid Tuan itu pasti sangat menakutkan. Kincuan, bagaimanapun juga, kamu harus berhati-hati. Ya, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Kincuan menatap Zai Xing dengan meyakinkan. Di hari-hari berikutnya, Kincuan dan Zai Xing mempelajari formasi, gerakan tubuh, dan gulungan angin surgawi. Kemajuan mereka sangat cepat. Setelah sebulan, makna angin Kincuan yang mendalam memasuki alam kedua. Zai Xing bahkan lebih mengesankan. Dia telah memahami konsep angin dan memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi di Mystic Steps. Selain itu, dia telah menggunakan pil penghancur surga Kincuan untuk menerobos dan menjadi prajurit dan satring rilem. Dia bukan prajurit dan satring rilem biasa. Dia adalah master metafisika. Kedua pria lapis baja emas itu juga telah mencapai dan satring rilem. Kekuatan mereka begitu keras sehingga mengejutkan. Mereka hampir bisa dikatakan sebagai mesin pembunuh. Kincuan, sebaliknya, sedang menunggu. Dia ingin menunggu sedikit lebih lama sebelum menerobos. Saat ini, emosinya belum sepenuhnya tenang. Dia sudah siap di semua aspek tubuhnya. Mendekati tahun baru, suasana tahun ini menjadi semakin intens. Klan Chang tidak datang mencari masalah lagi. Tidak diketahui apakah mereka telah menemukan sesuatu atau apakah mereka benar-benar ketakutan. Selama periode waktu ini, mereka sangat santai dan bahagia. Tak perlu dikatakan, Zai Xing secara alami tidak perlu mengatakan apapun. Namun, dia tahu bahwa mereka mungkin tidak akan berpisah terlalu lama. Oleh karena itu, dia akan menghargai setiap saat Kincuan berada di sisinya. Tahun baru tiba, kembang api itu menyilaukan. Kincuan dan Zai Xing memasang bait, menyalakan petasan, dan menyalakan kembang api. Zai Xing sangat senang. Dia menatap langit seperti seorang gadis kecil. Kadang-kadang, dia akan menarik Kincuan dan berlari. Kincuan sangat tenang dan pendiam. Dia melihat langit malam yang diterangi oleh kembang api. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan galaksi itu padat. Itu adalah alam semesta yang luas. Dikatakan bahwa ada tempat misterius di alam semesta yang luas. Dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan apa yang dia pikirkan sekarang. Dia sudah lama tidak pulang. Sepertinya dia tidak akan bisa pulang untuk waktu yang lama. Orang tuanya bersatu kembali, dan dia memiliki seorang saudara perempuan. Mereka pasti sangat senang. Kincuan memikirkan orang tua dan keluarganya. Hatinya tak terlukiskan tenang dan bahagia. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melupakan segalanya dan melepaskan segalanya. Seolah-olah dia menjauhkan diri dari dunia fana dan dunia seni bela diri. Dia seperti orang biasa, menatap Zai Xing yang tidak jauh. Dia sangat cantik. Dia menatap bintang-bintang di langit malam dan menelan pil penghancur surga. Zai Xing melihat Kincuan duduk bersila dan menelan pil penghancur surga. Dia mengenalinya. Ini membuatnya bingung. Orang lain takut diganggu dan tidak mau menerobos begitu saja. Namun, dia tahu bahwa Kincuan berbeda dari orang biasa. Karena dia melakukan ini, dia pasti punya alasannya. Dia diam-diam melindunginya dan mengaktifkan formasi halaman kecil. Dengan cara ini, meski ada gangguan dari luar, mereka tidak akan bisa masuk. Kincuan sangat pendiam. Dia duduk di sana dengan aura khidmat dan suci. Namun, ada juga aura alami yang membuat seseorang merasa tidak bisa diabaikan. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Kincuan memanduki surga dan bumi ke dalam tubuhnya. Setelah Vital Qi yang memasuki tubuhnya dibersihkan dan ditempa, ia memasuki dantiannya. Persis seperti itu, Qi di dantiannya meningkat. Kemudian, eliksir emas dalam dantiannya mulai dengan gila-gilaan menyerap Vital Qi yang halus. Yin dan Yang eliksir juga menyerap Yin dan Yang Qi. Vital Qi adalah surga dan bumi Qi untuk memulai. Yin dan Yang Qi disempurnakan dari langit dan bumi Qi. Mereka bahkan lebih murni. Hanya ketika mereka berkali-kali lebih murni barulah mereka menjadi Yin dan Yang Qi. Langit dan bumi Qi berisi semua jenis Qi. Qi benar, Qi Yin dan Yang, Qi harta karun cahaya Buddha, Qi racun, Qi mistik. Praktisi seni bela diri akan menyerap dan menyempurnakannya menjadi Qi yang mereka butuhkan. Di alam penghancur surga, bahkan jika inti seseorang hancur, seseorang akan berhasil. Eliksir emas Kincuan sangat kuat. Bahkan Kincuan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Namun, dia tidak khawatir. Hatinya tenang. Apalagi tiga peluang, jika fisik sekuat itu bahkan tidak bisa menembus kor satring rilem, maka tidak perlu bersedih. Dia bisa saja bunuh diri. Dengan baik. Bab 423 Tubuh Kincuan terasa hangat, dan dia merasa sangat nyaman. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya samar, dan surga dan bumi esenski dengan gila-gilaan berkumpul di tubuhnya menuju dantiannya. Kedua golden dance dengan gila-gilaan menyerapnya. Dia telah menerobos. Pada saat ini, Kincuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih tinggi. Ini adalah perubahan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, pikirannya diperluas. Dengan sekali pandang, dia sepertinya bisa melihat lebih jauh dan lebih tinggi. Ini adalah peningkatan tingkat kultivasinya. Rana inti rusak, rana inti rusak. Kincuan sangat puas. Dia sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Saat ini, dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan eksistensi tingkat raja terlemah, seperti babi sembilan kehidupan dan singa iblis berkepala sembilan. Hmm, apakah segel sembilan babi hidup telah dibuka? Kincuan memanggil babi sembilan kehidupan, dan sedikit kecewa. Tidak ada perubahan. Itu masih di tingkat ke sembilan dari broken core. Tampaknya jika dia ingin babi sembilan kehidupan kembali ke level raja, dia juga harus mencapai level raja. Babi sembilan kehidupan di tingkat sembilan inti patah juga sangat kuat, terutama dengan posisi dewa lima bunga dan formasi Buddha suci lima elemen. Kekuatan ledakannya sangat menakutkan. Dragon Leopard Beast dan Great Earth Gold Dragon Bear juga telah mencapai sateret core rilem. Sekarang, binatang macan tutul naga tidak kalah menakutkan dari babi sembilan kehidupan. Nyatanya, itu bahkan lebih berbahaya daripada babi sembilan kehidupan. Selain itu, binatang macan tutul naga telah memperoleh kemampuan lain. Itu adalah kemampuan lain untuk menembus sateret core rilem. Naga Chongyun Ini meningkatkan kecepatan binatang naga macan tutul lagi. Sebelumnya, dia mendapatkan Soaring Dragon, yang merupakan serangan jarak jauh. Satu serangan akan langsung mengembun menjadi energi naga emas, yang akan berputar ke arah target. Itu tidak bisa dihindari, dan itu akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Setelah Soaring Dragon, jika target tidak mati, kecepatan dan reaksinya akan sangat berkurang. Ini juga kartu truf. Kali ini, Dragon Chongyun adalah kemampuan pasif, yang meningkatkan kecepatan. Selama memiliki kecepatan, Dragon Leopard Beast bisa langsung membunuh keberadaan yang jauh lebih kuat darinya. Beruang naga emas bumi hebat juga memperoleh kemampuan lain. Memang layak menjadi penguasa masa depan tanah itu. Bumi berguncang. Itu menyebabkan tanah bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi. Setelah burung gereja naga lima warna mencapai alam inti hancur, dia memperoleh kemampuan yang membuat Kincuan sangat bahagia. Itu adalah api naga. Namun, itu adalah pseudo Dragon Flame tingkat rendah. Meski begitu, kekuatannya masih sangat menakutkan. Kematiannya benar-benar menakutkan pada tahap permainan ini. Kincuan sangat senang sekarang. Dia dan binatang iblis keduanya memiliki kontrol dan kemampuan membunuh. Sekarang dia berada di alam penghancur inti, dia seharusnya bisa melakukan apa yang dia suka di alam surga. Kincuan tidak tahu sudah berapa hari ketika dia berdiri dan melihat Zai Xing menatapnya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ketika Zai Xing melihat Kincuan melihat ke atas, dia tersenyum bahagia dan berjalan untuk memeluknya. Sudah berapa hari, Kincuan bertanya dengan lembut, memeluknya dengan erat. Tujuh hari, kata Zai Xing. Maaf, aku berjanji akan menghabiskan tahun baru bersamamu. Terobosan Kincuan berarti tahun baru telah berakhir. Jangan pernah minta maaf padaku. Itu akan membuatku merasa seperti kau meninggalkanku selamanya, kata Zai Xing lembut. Kamu sudah menjadi milikku. Aku telah meninggalkan banyak bekas di tubuhmu. Tanganku, mulutku. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Ketika kamu menikah, kita akan menikah dan memiliki anak yang lucu. Siapa kamu? Pikir anak kita akan terlihat seperti. Kincuan berkata dengan penuh kasih sayang. Jika laki-laki itu seperti kamu dan perempuan itu seperti. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membuka mulutnya dan menggigit wajah Kincuan. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Little be asteris start, siapa yang ingin punya anak bersamamu? Kamu semakin buruk. Apakah kamu menyukainya? Tidak. Zai Xing mendengus. Kincuan menggendongnya ke kamar dan menggigitnya seperti sedang makan kubis. Sayang sekali dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia bisa membiarkannya mencapai puncaknya dan dia bisa memuaskan dirinya sendiri. Zai Xing, yang tersipu, mengganti pakaiannya. Dia memelototi Kincuan, kamu hanya tahu bagaimana menjadi nakal. Singerku terlalu memesona. Kincuan duduk di meja dan bersiap untuk makan. Setiap kali Zai Xing mendengarnya, dia akan merasa manis. Dia tidak punya rumah lagi, tapi sekarang, dia merasa bahwa ini adalah rumahnya. Dia bahkan berpikir untuk memiliki anak. Bahkan ada saat ketika dia benar-benar ingin memiliki anak bersamanya. Itu akan menjadi kehidupan yang baik. Tanpa sadar, setengah bulan lagi telah berlalu. Kincuan sekarang menemani Zai Xing berkeliaran setiap hari. Mereka mengendarai burung pipit naga lima warna, pergi ke Gunung Dewa Surgawi, atau pergi ke kota-kota sekitarnya dan banyak tempat di kota Starpiking. Rilem dan satring Kincuan telah stabil. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Kincuan, hati-hati. Lain kali aku melihatmu, aku akan melahirkanmu, Zai Xing berkata dengan lembut di telinganya. Kincuan hampir kehilangan kendali. Wanita yang sangat menawan ini juga sangat memikat ketika hanya ada dua dari mereka. Kau juga harus berhati-hati. Hati-hati. Menurut Anda berapa banyak yang harus kita lahirkan? Satu terlalu sedikit. Jika ada dua, maka satu laki-laki dan satu perempuan. Namun, mereka tampaknya kesepian. Lalu mari kita melahirkan dua laki-laki dan dua perempuan. Itu bagus. Tetapi jika berubah menjadi tiga laki-laki dan satu perempuan, atau tiga perempuan dan satu laki-laki, maka pergi dan mati. Zai Xing mendorongnya dengan marah. Kincuan melambaikan tangan pada Zai Xing. Dia tersenyum seperti bunga, tapi Kincuan masih melihat sedikit kengganan di matanya. Kincuan langsung pergi ke puncak Zai Xing. Masih ada orang yang datang dan pergi, tetapi hari ini, Tuan di sini telah berubah. Kincuan bingung. Tetapi pada saat ini, Tuan-nya berjalan ke Kincuan dan berkata, Guru ada di halaman belakang. Kincuan mengangguk. Tampaknya akhir-akhir ini, Guru Puji juga telah menyerahkan semua yang ada di sini kepada murid ini. Di kuil ini, Puji telah menerima tiga murid dalam beberapa dekade terakhir. Sayangnya, sekarang hanya ada satu. Menguasai. Begitu Kincuan masuk, dia melihat Puji berdiri di tepi kolam Jinlian. Kin pemberi sedekah ada di sini. Puji berkata sambil tersenyum. Tuan, kapan kita pergi? Kincuan mengangguk. Sekarang, Puji berkata sambil tersenyum. Kincuan tidak menyangka Master ini begitu terburu-buru. Atau lebih tepatnya, dia sangat menentukan. Sama seperti ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Atau lebih tepatnya, dia sudah mengatakannya. Kemudian, Sang Master memanggil burungnya. Burung bersayap sembilan. Kincuan terkejut. Burung bersayap sembilan adalah keturunan Raja Wali Emas bersayap sembilan yang legendaris. Garis keturunan Raja Wali Emas bersayap sembilan sangat tinggi. Burung bersayap sembilan sangat menakutkan. Jika mereka bisa tumbuh dewasa, mereka juga akan menjadi burung surgawi. Lagi pula, garis keturunan mereka sangat tinggi. Selain burung bersayap sembilan, ada juga burung bersayap delapan, burung bersayap tujuh, dan seterusnya. Tetapi bahkan burung bersayap delapan pun tidak bisa dibandingkan dengan burung bersayap sembilan. Perbedaan satu sayap seperti langit dan bumi. Burung bersayap sembilan memiliki garis keturunan murni. Meskipun tipis, itu memiliki potensi besar. Burung bersayap delapan dan burung bersayap tujuh terlalu jauh di belakang. Apalagi burung bersayap sembilan ini berwarna emas. Garis keturunannya bahkan lebih mulia. Itu sangat tampan. Saat ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan menutupi bumi. Dengan kepakan sembilan sayapnya, itu seperti meteor yang mengejar bulan. Kecepatannya tidak terbayangkan. Kincuan berdiri di belakang burung bersayap sembilan. Dia melihat sungai besar di bawah kakinya surut dan menghilang dengan cepat. Dia sangat tenang. Kin pemberi sedekah, tidakkah kamu ingin tahu seberapa kuat dia? Uji berkata dengan lembut. Bab 424. Kincuan memang penasaran, tapi dia tahu kalau Master Puji akan memberitahunya. Saya tahu guru akan memberitahu saya jika dia mau memberitahu saya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, percuma bertanya, kata Kincuan. 30 tahun yang lalu, dia sudah berada di lapisan kesembilan dari alam pemecah inti. 15 tahun yang lalu, dia menerobos ke alam raja, membentuk inti raja, dan menjadi raja manusia. Aku ingin tahu level apa yang telah dia capai sekarang, Tuan Puji berkata sambil menghela nafas. Tingkat Raja Menjadi tokoh yang berdaulat, berdaulat di antara manusia. Kincuan tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, pihak lain itu jenius. Selanjutnya, ia menjadi tokoh berdaulat 15 tahun yang lalu. Kincuan tidak tahu di lapisan mana dia berada sekarang. Memikirkan kembali ke masa lalu, dia selalu berpikir bahwa alam surga adalah yang terkuat di wilayah surga. Saat itu, dia masih ragu, sampai dia bertemu dengan alam inti hancur. Tapi belum lama ini, dia mendengar bahwa yang terkuat di wilayah surga bukanlah di alam inti hancur. Itu tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana mungkin ada tokoh berdaulat di Provinsi Utara? Namun, Xiao Chen yakin bahwa tokoh berdaulat sangat langka, sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan Tandu Kilin. Namun, dia mendengar bahwa setiap terobosan setelah Sovereign Personage sama sulitnya dengan naik ke surga. Sepertinya peluang kita tipis kali ini, kata Kincuan. Aku percaya padamu, Tuan Puji berkata dengan serius. Kenapa kamu percaya padaku? Kincuan sangat penasaran. Dia hanya berada di Core Suttering Realm. Kamu yang dipilih oleh Buddha emas, kata Puji dengan serius. Kincuan ingat bahwa dia telah mendapatkan Auman Buddha. Sepertinya dia merasakan sesuatu saat itu. Maafkan saya karena lancang, tetapi dengan kultivasi Grandmaster saat ini, Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Tiga tahun lalu, saya cukup beruntung untuk menerobos dan menjadi raja. Tetapi bahkan jika saya berada di level yang sama dengannya, masih ada celah besar di antara kami, kata Puji. Puji juga merupakan keberadaan tingkat raja, tapi dia masih berada di tingkat pertama tingkat raja. Tiga tahun lalu, dia masih berada di level pertama level raja. Bisa dilihat betapa sulitnya menerobos setelah level raja. Semakin jauh pergi, semakin sulit jadinya. Dia tidak tahu di mana murid terlantar Grandmaster itu berada. Mungkin kita masih memiliki harapan, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Guru Puji tersenyum. Dia percaya bahwa Kincuan akan memiliki solusi. Kursi Dewa Lima Bunga. Dia memberikannya pada burung bersayap sembilan. Susunan lima unsur Buddha suci, permukaan air. Kincuan segera mengaktifkan Arrai. Kali ini, Kincuan tertegun. Lima posisi dari susunan lima elemen Buddha suci telah berubah. Awalnya, ada lima posisi, dan setiap posisi hanya dapat menampung satu orang atau satu binatang iblis. Tapi sekarang, ada tiga posisi. Ini berarti susunan lima unsur Buddha suci dapat memiliki lima belas kursi. Kincuan sangat senang. Dia berpikir tentang Buddha emas. Kristal surgawi dinaikkan satu tingkat, Buddha itu juga dinaikkan satu tingkat. Buddha emas tingkat tiga. Sekarang, masing-masing dari lima elemen formasi lima elemen Buddha suci memiliki tiga posisi. Ini adalah kejutan yang menakutkan. Ada kursi dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Orang harus tahu bahwa formasi lima elemen Buddha suci sangat kuat. Sekarang, formasi itu bahkan lebih menakutkan. Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu setidaknya lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Lagipula, Kincuan sekarang berada di broken core realm. Kincuan memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan Buddha emas. Jika tidak ada yang salah, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Segel tangan Buddha, raungan Buddha, keterampilan medis. Kecepatan burung bersayap sembilan sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Konsep seperti apa yang sepuluh kali lebih cepat. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali. Posisi dewa lima elemen telah meningkat empat kali lipat. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu tiga bulan hanya memakan waktu sepuluh hari. Burung bersayap sembilan juga merupakan binatang iblis rilem raja tahap pertama. Sayang sekali babi sembilan kehidupan belum pulih ke alam raja. Kalau tidak, peluangnya untuk menang akan meningkat. Prefektur Utara Pada hari ini, mereka memasuki Prefektur Utara. Mereka melakukan perjalanan secepat kilat dan tidak menemui masalah. Dengan aura binatang iblis King Rilem, sulit untuk menghadapi masalah saat bola bali antara kota-kota di wilayah surga. Tuan, apakah kita akan pergi ke kota Prefektur Utara sekarang? Kincuan bertanya. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Kamu butuh kedamaian dan ketenangan sekarang, kata Master Puji. Kincuan tidak tahu kota mana ini. Mereka masih pergi ke kota yang ramai. Dong Dong Om Ma Ni Ba Mo Ham Suara ikan kayu dan nyanyian kitab suci terdengar. Ini adalah kuil yang sangat besar. Dupanya juga sangat kuat, dan ada banyak biksu di sini. Puji memimpin Kincuan masuk. Banyak orang terkejut melihat Puji, tetapi mereka tidak maju. Puji Tempel Ini adalah nama candi ini. Melihat nama ini, Kincuan tidak perlu bertanya lagi. Ini pasti dibangun oleh Puji setidaknya 30 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih lama lagi. Menguasai Seorang biksu besar dengan cepat berjalan mendekat dan bersujud di depan Puji. Puji tersenyum dan membantu biksu besar itu berdiri. Huigang, bagaimana kabarmu? Tuan, tempat ini sangat bagus. Tuan, bagaimana kabarmu selama ini? Kincuan melihat bahwa ini adalah biksu parubaya dengan wajah sederhana dan tanpa hiasan. Dia hanya bisa mengangguk. Orang ini memiliki temperamen yang baik, sederhana, memiliki bakat rata-rata, dan memiliki kultifasi rata-rata. Puji tidak memperkenalkan Kincuan. Dan, sebaliknya, mereka berjalan bersama di dalam. Kemudian, beberapa pria parubaya datang. Mereka semua adalah mantan murid Puji. Kin pemberi sedekah, mulai sekarang, Anda tidak perlu melakukan apapun atau memikirkan apapun. Cukup ketuk ikan kayu setiap hari. Juga, inilah mantra enam suku kata. Nyanyikan ketika Anda tidak melakukan apa-apa, guru Puji berkata pada Kincuan. Kincuan tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa Puji pasti punya alasannya sendiri, jadi dia mengangguk. Ikan kayu biasa, melantunkan mantra enam suku kata seperti biksu lainnya. Om, Ma, Ni, Ba, Mo, Ham. Begitu Kincuan melantunkan, dia tertegun. Saat dia mengetuk ikan kayu dan melafalkan mantra enam suku kata, dia menemukan bahwa Buddha emas di lautan kesadarannya memancarkan cahaya kemasan yang redup dan lembut. Aura Buddha di tubuhnya juga perlahan menyebar seolah-olah menyublim. Kincuan menutup matanya. Wajahnya tenang dan tenteram saat dia mulai memasuki keadaan hampa. Puji tersenyum dan menatap Kincuan. Dia ditakdirkan bersama Buddha. Ada banyak murid di sini. Mereka telah mengetuk ikan kayu dan bernyanyi selama beberapa dekade, tetapi mereka masih belum mencapai ambang pintu. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melangkah melewati ambang pintu. Pada tingkat ini, dia akan bisa memasuki ruang dalam-dalam waktu singkat. Selain itu, tubuhnya memiliki aura Buddha yang berharga. Setelah sehari, Kincuan berhenti. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disublimasikan. Dia jauh dari kota yang ramai dan hal-hal sepele dalam hidup. Seluruh hatinya jernih dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, dia mendapat pencerahan. Ini karena tubuh bagian dalam dibersihkan. Pembersihan semacam ini tidak dapat dicapai dengan obat-obatan. Ini adalah pembersihan esensi, ki, semangat, dan kesadaran. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Pada hari ini, Puji datang. Kincuan berdiri. Tuan, ada apa? Kincuan bertanya ketika dia melihat ekspresi Puji yang tidak terlalu bagus. Aku punya murid jahat yang telah pergi. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan pergi ke kota Beizu, kata Puji sambil menghela nafas. Kincuan tersenyum. Kalau begitu, ayo langsung ke kota Beizu. Puji tertegun dan tersenyum. Sepertinya kamu sudah siap. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan, kata Kincuan dengan sangat serius. Haha, ini keberuntunganmu. Puji menggelengkan kepalanya. Banyak orang di sini tidak bisa melakukannya. Dia merasa bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Begitu saja, Kincuan dan Puji mengendarai burung bersayap sembilan ke kota Beizu pada sore hari. Bab 425. Di antara tiga kota besar, selain kota Beizu, dua kota lainnya lebih istimewa. Kota langit dan kota wilayah langit. Di antara kedua kota tersebut, Sky City lebih misterius. Banyak orang bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu berada di puncak tertinggi Gunung Dewa Surga, sementara yang lain mengatakan bahwa itu ada di langit. Itu adalah kota langit yang asli, tapi ini lebih merupakan legenda. Sky Regent City, di sisi lain, adalah keberadaan yang nyata. Kota ini lebih jauh ke utara kota Beizu. Itu dibangun di atas dunia es dan salju. Itu juga disebut kota prajurit, kota es dan salju. Kota ini dipenuhi dengan prajurit, dan memiliki satu-satunya rangkaian teleportasi yang mengarah ke spirit realm. Sky Regent City adalah kota yang paling kuat. Bahkan kota Beizu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Sky Regent City. Meskipun Sky Regent City bukan kota legendaris, itu masih sangat misterius. Mereka tiba di kota Beizu. Di Beizu dan bahkan seluruh wilayah surga, banyak orang berpikir bahwa kota Beizu adalah kota yang paling kuat dan makmur. Itu adalah kota puncak wilayah surga. Itu jauh lebih kuat daripada kota Zongzu, kota Dongzu, kota Shizu, dan kota Nansu. Tidak diragukan lagi itu adalah kota nomor satu. Kota Beizu memang sangat kuat. Begitu kincuan memasuki kota, dia merasakan aura yang berbeda. Suasana di sini lebih baik, membuat orang merasa lebih nyaman. Namun, begitu burung bersayap sembilan memasuki kota Beizu, ia dihentikan. Dua biksu parubaya mengendarai Flying Feather Beast. Menguasai, kedua biksu itu berlutut di atas Flying Feather Beast. Apakah kamu di sini untuk menghentikanku? Kata Puji dengan tenang. Tuan, mengapa kamu kembali? Cepat dan pergi. Akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang, kata salah satu biksu parubaya dengan air mata mengalir di wajahnya. Karena aku di sini, aku tidak akan pergi. Puji terbang melewati mereka berdua. Tuan, Puji menghela nafas. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Berita kembalinya Puji dengan cepat menyebar ke kota Beizu. Saat itu, masalahnya sangat besar. Tuan dan murid menjadi musuh. Pada akhirnya, Sang Guru terpaksa pergi, dan Sekte Buddha berganti guru. 30 tahun kemudian, tuannya kembali. Tidak ada yang tahu jenis percikan apa yang akan dinyalakan kali ini. Saat ini, banyak orang di kota Beizu sudah melonjak. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi kali ini. Tidak ada gunanya. Sang Buddha telah berada di tingkat raja selama 15 tahun. Aku ingin tahu apakah Puji juga telah mencapai tingkat raja. Tidak mudah untuk mencapai king level. Sudah berapa tahun, aku bisa menghitung berapa banyak ahli king level yang ada. Puji memang sangat kuat dan berbakat, tapi sangat sulit untuk mencapai king level. Saya telah menerima kabar bahwa guru Puji mencapai tingkat raja 3 tahun lalu. Tingkat raja lain, tapi sayang sekali. Sang Buddha adalah seorang jenius. Dia jauh lebih berbakat daripada Puji, dan dia mencapai tingkat raja 15 tahun yang lalu. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Guru Puji penyanyang, tapi dia membuat kesalahan terbesar. Itu benar, dia menerima hal yang tidak berperasaan dan tidak bermoral. Saya mendengar bahwa Buddha Lord ini adalah orang yang jahat. Berita kembalinya guru Puji ke sekte Buddha terus menyebar. Saat ini, Kincuan dan Puji sudah bisa melihat sekte Buddha dari jauh. Ini adalah sekte besar yang terletak di puncak gunung surgawi ilahi. Itu adalah biara yang sangat besar dengan banyak aola dan aola. Aola Buddha berkedip dan memancarkan lingkaran cahaya yang redup dan lembut. Puji terlihat sangat tenang. Burung bersayap sembilan mengeluarkan teriakan keras dan jelas. Saat ini, bayangan hitam terbang ke langit dan berhenti di atas sekte Buddha. Kincuan melihat dan tertegun. Di kejauhan, ada binatang hitam besar, dan itu bukan binatang biasa. Itu adalah naga-naga iblis api hitam. Itu tertutup sisik hitam, dan panjang tubuhnya ratusan meter. Tubuhnya yang besar berdiri di udara, dan di bawah kakinya ada awan iblis hitam besar. Binatang tingkat raja bisa terbang. Adapun Kincuan, dia melihat seorang biksu muda. Dia tidak tahu usianya, tetapi dia terlihat sangat muda. Dia mengenakan jubah biksu hitam dengan ujung emas. Alisnya tebal, dan matanya dalam. Dia menatap Puji dengan tenang. Aku membiarkanmu pergi. Mengapa kamu kembali? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Hubungan kami telah terputus. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu, kata biksu muda itu dengan dingin. Suaranya memiliki kualitas metalik, dan dipenuhi dengan keindahan magis. Itu sangat menyenangkan dan ajaib. Amitabha, dapatkah Anda memberitahu saya berapa banyak murid saya yang masih hidup? Puji berkata dengan lembut. Haha, sudah 30 tahun. Menurutmu berapa banyak yang masih hidup? Apakah menurutmu mereka masih muridmu? Biksu muda itu tertawa. Suaranya jelas, dan itu benar-benar menembus. Rasanya seperti bisa menembus baja. Kincuan memandang pemimpin Buddha muda bernama Ziking. Tulangnya sehitam batu giyok hitam. Tulang iblis, tubuh Buddha iblis. Adapun seberapa kuat dia, Kincuan tidak tahu. Puji, karena kamu ada di sini, sepertinya kamu tidak ingin aku hidup. Mari kita akhiri hari ini. Biksu muda, yang juga Ziking, berkata. Aku mengambilmu sebagai murid dan membesarkanmu. Banyak orang mengatakan kepadaku untuk tidak melakukan itu, tapi aku tetap melakukannya. Kupikir aku bisa mengubahmu, tapi pada akhirnya, aku berakhir seperti ini. Aku tidak menyesalinya, dan jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan melakukannya. Buddha mengasihani semua makhluk hidup. Mereka semua berkata bahwa saya peduli dengan bakat Anda, tetapi saya memiliki jutaan murid dan banyak dari mereka tidak cocok untuk kultifasi. Saya hanya ingin kau hidup. Semuanya ada di masa lalu, jadi apa gunanya mengatakan semua ini? Anda ingin saya berterima kasih, dan Anda ingin saya memberi Anda posisi pemimpin sekte. Ziking memandang puji dan berkata. Buddha menyelamatkan semua makhluk hidup. Aku tidak ingin peduli padamu, tetapi kamu terlalu kejam. Kamu berjalan di jalan yang salah. Adalah takdir aku bertemu denganmu dan menerimamu sebagai murid. Hari ini, aku telah menuai konsekuensinya, dan saya ingin menebusnya. Jika saya tidak menyingkirkan Anda, saya tidak akan bisa merasa nyaman saat bertemu Buddha. Kata puji. Kamu ingin membunuhku. Izinkan saya memberi tahu Anda dengan jelas, Anda tidak dapat membunuh saya. Saya tanpa hati nurani. Saat itu, kamu sangat kejam padaku. Anda melumpuhkan kultifasi saya dan mengusir saya. Tahukah Anda betapa pentingnya kultifasi bagi seorang seniman bela diri? Ini bukan kehidupan kedua, ini kehidupan pertama. Dalam hatiku, kau sudah membunuhku. Apakah Anda ingin membunuh saya untuk kedua kalinya hari ini? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan pada akhirnya. Zikin menatap puji dan berkata. Kamu adalah orang yang telah bergabung dengan iblis. Aku sangat penasaran, kenapa kamu melakukan itu. Kata Kincuan pada saat itu. Zikin mengerutkan kening dan memandang Kincuan. Nak, lebih baik jika kamu tidak terlibat dalam hal ini. Bukankah sia-sia mati begitu mudah? Kamu membunuh orang dari sekte yang sama, menyakiti tuanku, dan dengan paksa mengambil alih sekteku. Kamu pantas mati. Kincuan melanjutkan. Sejak kapan giliranmu untuk berbicara? Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu? Zikin mengerutkan kening. Bab 426 Semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan jumlah orang di bawah juga bertambah. Segera, sekelilingnya dipenuhi orang, dan itu telah menjadi medan perang di langit. Kincuan tersenyum pada Buddha Lord Zikin. Kamu adalah orang yang telah bergabung dengan iblis, jadi kamu tidak cocok untuk menjadi pemimpin sekte Buddha. Kamu membunuh orang dari sekte yang sama dan berlumuran darah. Ini adalah ejekan terhadap kota Beisu. Nak, sudah ku bilang kamu meminta kematian. Sepertinya aku benar-benar harus melakukannya sendiri hari ini. Buddha Lord Zikin melambaikan tangannya dan gambar Buddha Fajra hitam kecil menyerang ke arah Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Serangan ini sengit dan menakutkan. Kincuan langsung menggunakan formasi lima elemen Buddha suci. Posisi lima bunga masih digunakan. Kincuan berdiri di posisi emas. Saat ini, ada tiga posisi dalam formasi lima elemen Sage Buddha. Misalnya, ada tiga posisi emas. Oleh karena itu, dia dan binatang macan tutul naga sama-sama dapat menempati posisi emas. Apalagi masih tersisa satu. Posisi lainnya memiliki tiga posisi. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh Buddha emas tiga harta karun. Kincuan memberi burung bersayap sembilan ketinggian air dan memberi master puji posisi api. Dia melambaikan tangannya. Segel Buddha-Buddha Fajra menekan. Peng! Segel Fajra Kincuan menekan Buddha hitam kecil itu. Tabrakan itu menciptakan gelombang energi yang kuat. Seluruh langit tampak bergulung, dan energinya kacau. Arus tak terlihat menyebar, dan auranya mengejutkan. Tubuh Kincuan bergetar. Energi iblis bibi menyebar ke arahnya, mencoba memasuki tubuhnya. Namun, sebagian besar dari itu diblokir oleh formasi lima elemen Buddha suci, dan bagian yang tersisa ditolak oleh kilurus Kincuan, yang dengan cepat menghilang. Anak muda, aku telah meremehkanmu. Mata Buddha Lord Ziking berbinar. Dia menyipitkan mata dan menatap Kincuan. Di sana, teriak Buddha Lord Ziking. Orang bisa melihat energi di udara dengan gila-gilaan menekan ke arah Kincuan. Itu setajam pisau, dan berguling dengan aura yang sangat besar. Ini adalah tekanan dari seorang raja. Kincuan berdiri di sana dan menatap Dewa Buddha Ziking. Dua sinar cahaya kemasan melintas. Energi dan tekanan esensi surga dan bumi yang menakutkan mengalir kembali dan menyapu Dewa Buddha Ziking dan naga gajah setan api hitam. Kekuatan abadi mata ilahi. Itu secara langsung mengurangi semua kemampuannya sebesar 20 persen, termasuk Black Flame Demonic Dragon Elephant. Ini menyebabkan wajah Buddha Lord Ziking dipenuhi dengan keterkejutan. 20 persen dari kekuatan penuhnya menakutkan, sangat menakutkan. Kekuatannya telah turun dalam jumlah besar. Semakin kuat, semakin mereka bisa merasakannya. Kejutan Buddha Lord Ziking saat ini tak terlukiskan. Dia adalah eksistensi tingkat raja, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal untuk mengintimidasi seorang pembudidaya alam penghancur inti. Ini bukan masalah besar. Sebaliknya, dia telah diintimidasi oleh pihak lain dan kehilangan 20 persen dari kekuatannya. Seorang kultifator Korsat Ring Rilem mampu menekan 20 persen kekuatan eksistensi tingkat raja. Kekuatan macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Mata Buddha Lord Ziking berkilat dengan cahaya hitam. Dia memandang kincuan dengan niat membunuh tanpa akhir. Matanya hitam seperti kolam hitam terdalam. Memadamkan. Black Flame Magic Dragon Elephant menyerang kincuan. Burung bersayap sembilan itu dengan cepat mengelak. Kecepatan burung bersayap sembilan itu meningkat sekitar 10 kali lipat. Itu menghindari Black Flame Magic Dragon Elephant dengan mudah. Pada saat ini, Puji tiba-tiba menyerang dan menamparkan dengan telapak tangannya. Segel kebijaksanaan. Telapak tangan yang menakutkan menekan ke arah Dewa Buddha Ziking. Huff, kekuatanmu memang tidak buruk. Sayangnya, itu masih belum cukup. Setelah Buddha Lord Ziking selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Segel tangan Buddha jagal. Telapak tangan hitam pekat bertemu dengan segel tangan Puji. Ledakan. Sosok Puji terhuyung ke belakang di punggung burung bersayap sembilan itu. Wajahnya pucat. Ini membuat kincuan sedikit khawatir. Tuan Buddha Ziking ini sangat kuat, terlalu kuat. Di sana. Segel tangan Buddha jagal lainnya menyerang ke arah kincuan. Kincuan mengangkat tangannya dan menyerang. Cakar naga Fajra. Mengaum. Kali ini, kincuan bahkan lebih terkejut. Cakar naga emas besar memancarkan kilau metalik yang dingin. Disertai dengan raungan yang menakutkan, ia bergegas menuju segel tangan Buddha jagal. Sangat kuat. Sembilan dewa naga dan lima elemen formasi Buddha suci. Kincuan berada di posisi emas dan sembilan naga ilahi juga berada di posisi emas. Ketangguhan, ketajaman, dan daya rusak serangan ini jauh melebihi imajinasi kincuan. Ledakan. Cakar naga Fajra benar-benar menghancurkan segel tangan Buddha jagal. Ini adalah teror dari sembilan naga dewa dan efek dari formasi lima elemen Buddha suci. Tapi yang paling penting adalah sembilan naga ilahi. Bagaimanapun, kebangkitan meridian naga tidak dapat diukur untuk kincuan. Posisi emas adalah yang paling cocok untuk cakar naga Fajra. Cakar naga Fajra saat ini jelas merupakan serangan tingkat dewa pada level ini. Pemogokan ini memberi kepercayaan pada kincuan. Dia mengulurkan tangan dan memanggil Dragon Leopard Beast. Posisi emas. Posisi dewa lima bunga. Siapa kamu? Dewa Buddha Ziking mengerutkan kening saat dia melihat kincuan. Bakat mengerikan pemuda ini membuatnya sangat waspada. Dia terlalu mengerikan. Menurutnya, dia jauh lebih kuat dari yang lain. Mari kita bicara setelah pertarungan. Kincuan berkata dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang titik emas. Pedang titik emas yang ditempa sangat tajam. Dengan tambahan posisi emas sembilan dewa naga dan posisi emas formasi Buddha suci lima elemen, ketajamannya membuat kincuan sedikit bersemangat. Yang paling penting, pedang dewa putra langit juga dikenal sebagai pedang naga renang. Sembilan naga ilahi memiliki dorongan yang tak terukur pada pedang naga renang. Pedang dewa surga putra kincuan telah mencapai arti sebenarnya dari tubuh tiran yang luar biasa. Pada saat ini, ketika kincuan menyerang, bayangan naga emas samar mengelilingi tubuhnya. Itu sebesar naga leluhur tertinggi. Mata kincuan berbinar. Seperti yang diharapkan, matanya berbinar dan kepercayaan dirinya berlipat ganda. Delapan trigram yin yang melintasi langkah dunia. Memadamkan. Dia berlari menuju Buddha Lord Ziking. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Buddha Lord Ziking sangat jelek. Ketika dia melihat bahwa seluruh tubuh kincuan seperti naga yang menakutkan, hatinya bergetar. Siluetnya bergerak, dan ki hitam berputar di sekelilingnya seperti kabut tebal. Setelah itu, dia meninju keluar. Tinju batu giyok rusak Buddha setan. Lengan besar, seperti ular piton hitam, terbungkus api hitam, melilit kincuan. Itu mengeluarkan bau yang menyengat. Itu sangat tidak menyenangkan. Mereka yang lemah akan pingsan setelah menciumnya. Buang air besar. Pedang titik emas kincuan menebas dan langsung memotong tiga bagian lawannya. Pada saat ini, serangan kincuan begitu tajam sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Itu pasti bisa memotong emas dan batu giyok. Dewa Buddha Ziking mundur selangkah. Langkah ini seperti dia telah melompat keluar dari dunia. Dia langsung melompat keluar dari pertempuran. Dia memandang kincuan dengan ekspresi rumit. Semuanya, termasuk emosinya, telah dikacaukan oleh kincuan. Pria muda ini begitu kuat sehingga dia lengah. Namun, dia tidak berpikir bahwa kincuan dapat melakukan apapun padanya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan kincuan sekarang. Ide ini bahkan melampaui menyingkirkan puji. Puji tidak akan bisa mengungguli dia dalam hidup ini, tapi kincuan berbeda. Pemuda ini pasti akan mengungguli dia dalam seratus, tiga puluh, atau bahkan lima puluh tahun. Dia bahkan mungkin tidak perlu selama itu. Dalam sepuluh hingga lima tahun, dia akan mampu mengungguli dia. Gagasan untuk menyingkirkannya menjadi semakin kuat. Dia memandang kincuan dan niat membunuhnya menjadi semakin tebal. Bab 427 Meskipun kincuan bukan seorang raja, dia masih bisa melayang di udara. Dikombinasikan dengan sembilan langkah menentang surga, dia bisa bertarung di udara. Ini adalah kemampuan dari sembilan naga ilahi. Itu seperti seekor naga berenang di langit. Meskipun Dewa Buddha Ziking adalah seorang raja, dia tetap tidak bisa terbang. Ada beberapa King Beast khusus yang tidak memiliki sayap dan bisa terbang, seperti Dragon Leopard Beast dan Nine Life Peak. Black Flame Demon Dragon Elephant juga bisa terbang, tetapi prajurit manusia tidak bisa, kecuali mereka mengolah beberapa teknik bela diri khusus. Teknik bela diri yang bisa terbang sangat berharga. Teknik bela diri terbang membutuhkan kondensasi bulu Yuan Qi untuk memungkinkan seseorang terbang, dan untuk meningkatkan kecepatan seseorang dalam pertempuran. Bulu Yuan Qi memiliki manfaat besar. Seseorang dapat menyerang dan mundur, kecuali jika mereka menjadi sasaran monster terbang yang kuat. Kincuan tidak tahu apakah Tuan Buddha Ziking ini memiliki bulu Yuan Qi. Tapi Kincuan melayang di udara sekarang, mengejutkan banyak orang. Kincuan hanya bisa mengapung. Dikombinasikan dengan sembilan langkah menentang surga, dia bisa melayang di udara seperti sedang terbang, tetapi itu akan menghabiskan banyak energi. Dewa Buddha Ziking mengeluarkan pedang setan hitam dan berdiri di belakang gajah naga setan api hitam. Dia menyerang Kincuan dan mengayunkan pedangnya. Asap hitam mengepul, dan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Itu seperti peluit yang tajam, seperti teriakan burung hantu. Itu menusuk telinga, dan itu membuat orang tidak nyaman. Mengaum. Kincuan juga meraum. Itu seperti raungan naga, sangat mengejutkan. Itu jelas dan jauh, dengan sedikit kekudusan dan kehidmatan. Auman Buddha. Ini adalah raungan Buddha yang diperoleh Kincuan dari Buddha Emas. Deru ini sangat kuat, dan mengejutkan. Demon Roar yang lain langsung dibubarkan. Mengaum. Kincuan meraum lagi, dan Black Flame Demon Dragon Elephant menjadi gelisah. Membunuh. Dewa Buddha Ziking mengandalkan tingkat kultifasi dan kekuatannya untuk menyerang Kincuan. Sang Buddha sangat marah. Pedang ki hitam dengan keras menikam Kincuan. Nyanyian Samar Buddha bisa terdengar. Suara ini bisa meningkatkan kekuatan pedang, dan bisa mengganggu pikiran lawan. Pedang yang ganas. Kincuan tidak berani bertarung langsung, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Sekarang dia juga telah memahami arti angin yang mendalam pada tingkat kedua, ditambah dengan teknik gerakannya yang sempurna, dia dapat dengan mudah menghindari serangan itu dan menebas dengan pedangnya. Salud 10.000 Pedang. Kincuan menggunakan mata Dewa Emasnya untuk menyerang titik lemah lawannya. Setiap kali dia menyerang, Dragon Leopard Beast juga akan menyerang. Dragon Leopard Beast sedang menyerang Black Flame Demonic Dragon Elephant. Binatang Macan Tutul Naga saat ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Binatang Iblis Tingkat Raja. Jika mereka tidak hati-hati, bahkan Binatang Iblis Tingkat Raja bisa dibunuh oleh Binatang Macan Tutul Naga. Dewa Buddha Ziking harus mengandalkan Gajah Naga Iblis Api Hitam untuk bertarung di udara, tetapi Kincuan tidak perlu melakukannya. Jika perlu, dia bisa mendarat di burung bersayap sembilan. Setiap kali Kincuan menyerang, dia akan membiarkan Binatang Macan Tutul Naga mengganggu Gajah Naga Sihir Api Hitam sehingga dia akan menghindar ke segala arah. Dengan cara ini, Dewa Buddha Ziking, yang berdiri di belakang Gajah Naga Sihir Api Hitam, akan sangat terpengaruh. Setiap kali Kincuan mengambil sembilan langkah menentang surga, dia akan menyerang dengan pedangnya. Pedang itu seperti naga, auranya membumbung tinggi ke langit. Untuk sesaat, mereka sebenarnya berimbang. Dewa Buddha Ziking menyerang dengan tangannya, lalu dia perlahan duduk di belakang Gajah Naga Sihir Api Hitam. Lingkaran cahaya hitam emas menyelimuti dirinya dan Gajah Naga Ajaib Api Hitam. Di sana. Kemudian, bayangan Buddha Hitam emas raksasa muncul di belakangnya. Bayangan Buddha ini tidak memiliki belas kasihan. Bayangan Buddha terlihat jelas, dan fitur wajahnya sangat garang. Mata raksasanya terbuka lebar, seperti Fajra yang sedang marah. Dewa Buddha Ziking mengangkat tangannya, dan bayangan Buddha Raksasa itu mengangkat lengan hitam raksasa, seperti naga hitam. Pergi dan mati. Kincuan terkejut. Sangat kuat. Teknik bela diri macam apa ini? Itu sebenarnya meminjam kekuatan Buddha Iblis. Sangat kuat. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Segel penindasan bodi tertinggi. Bang. Saat Kincuan membentuk segel dengan tangannya, jejak telapak Buddha emas yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi, seperti kekuatan sembilan langit, menghantam lengan hitam itu. Hong. Baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan dan mereka melawan satu sama lain. Kemampuan Kincuan sekali lagi menguntungkan. Ini karena energi lurus Kincuan, cahaya Buddha, dan energi harta karun mampu menekannya sampai batas tertentu. Kincuan mundur, dan darahnya melonjak. Tubuh Buddha Lord Ziking bergetar. Buddha Lord Ziking merasa seperti dia harus menyingkirkannya. Memadamkan. Dewa Buddha Ziking menamparkan sekali lagi dan menekan. Kali ini, itu bahkan lebih menakutkan. Telapak tangannya hitam merah, dan itu membawa aura melahap. Telapak Jagal Buddha. Ini adalah telapak Jagal Buddha sejati. Meskipun Buddha Lord Ziking menggunakan bayangan Buddha emas hitam untuk menampilkan sedikit kekuatannya, itu sudah cukup. Kekuatan ini jelas menantang surga pada tahap saat ini. Kincuan merasa seperti berada di rawa, dan aura berbahaya melonjak ke arahnya. Itu sangat berbahaya, dan menyebabkan Kincuan berkeringat dingin. Ada celah besar antara dia dan ahli tingkat raja, terutama yang seperti ini. Tetapi pada saat itu, bayangan Buddha di formasi lima elemen Sein Buddha bergerak, dan pedang raksasa di tangannya menebas. Pedang ini seperti bisa mengiris gunung dan menghancurkan bulan. Dengan satu tebasan, apa yang disebut Buddha Bacar Palem meledak. Tidak hanya itu, bahkan halau pun hancur. Buddha Lord Ziking terkejut. Mata Kincuan berbinar dan dia mengulurkan tangan. Golden Dragon Fin. Peng. Anggur naga emas yang besar membubung ke langit. Setelah menerobos ke Korsat Ring Rilem, Golden Dragon Fin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu sangat besar, dan ingin menjerat Tuan Buddha Ziking dan Hei Yanlong. Namun, pihak lain memiliki lingkaran cahaya di sekitar mereka, jadi mereka terjerat bersama dengan perlindungan halo. Ketangguhan dan ketajaman Golden Dragon Fin sangat menakutkan. Ekspresi Buddha Lord Ziking berubah. Dia mengeluarkan Buddha emas hitam kecil, dan lingkaran cahaya menyebar, menutupi dia dan gajah naga iblis api hitam. Dengan baik. Formasi yang sudah hancur-hancur, tetapi Golden Dragon Fin diblokir oleh lingkaran cahaya Buddha emas hitam kecil. Tidak peduli apa, itu tidak bisa rusak. Setelah mencoba beberapa kali, Kincuan tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya. Selain itu, dia merasa tidak mudah menyingkirkannya. Tiba-tiba, Buddha emas hitam kecil mengeluarkan cahaya hitam dingin. Dimanapun ia lewat, Golden Dragon Fin menghilang. Kincuan terkejut. Buddha emas hitam kecil ini tidak biasa. Pada saat itu, Dewa Buddha Ziking memandang Kincuan, anak muda, Anda benar-benar mengesankan. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin bukan tandingan Anda dalam 3-5 tahun. Tapi sayang sekali, ini adalah akhirnya. Jangan sangat sombong di kehidupanmu selanjutnya. Setelah Buddha Lord Ziking mengatakan ini, Buddha emas hitam terbang menuju Kincuan. Aura yang menjulang tinggi, tekanan yang menakutkan. Pada saat itu, Kincuan merasa seperti tidak bisa bernafas. Ini bukan penindasan alam. Kincuan masih sangat kuat, tapi Buddha emas hitam kecil ini terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan. Jika dia dipukul, dia pasti akan dibunuh. Bahkan jika jimat pergantian batu surgawi mistik emas dapat memblokirnya sekali, itu tidak akan dapat memblokirnya untuk kedua kalinya. Pada saat ini, Kincuan berpikir untuk menggunakan Buddha emas dalam kesadarannya untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu bisa menyelamatkannya atau tidak. Di sana. Bab 428. Ketika Kincuan melihat Buddha emas kecil muncul, dia menghela nafas lega. Ini adalah harta tertinggi yang pasti tidak lebih lemah dari Buddha emas hitam kecil lawannya. Sekarang dia melihat Buddha emas kecil bergegas, dia merasa lebih yakin. Sepertinya Buddha emas kecil itu tidak lebih lemah dari lawannya dan bahkan mungkin lebih kuat. Sekarang Buddha emas kecil berada di tingkat ketiga hingga kelima, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kalau tidak, dia bisa mengandalkan Buddha emas kecil untuk menghindari bahaya dan bahkan membunuh Raja Buddha Sikking. Ledakan. Kedua Buddha emas kecil itu bertabrakan. Cahaya keemasan dan cahaya hitam melesat ke segala arah, dan suara berat itu seperti guntur dari sembilan langit. Boom, boom. Dua Buddha emas kecil terus bertabrakan. Saat mereka bertabrakan, Buddha emas hitam kecil terus mundur sementara Buddha emas kecil terus menyerang. Kincuan merasa lega bahwa Buddha emas kecil lebih unggul. Namun, sepertinya Buddha emas hitam kecil lawannya bukanlah harta biasa. Bagaimanapun, itu bisa melawan Buddha emas kecil. Jika itu adalah harta biasa, itu akan dihancurkan oleh Buddha emas kecil. Ketika Buddha Lord Sikking melihat ini, ekspresinya berubah. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan dan bergegas ke Kincuan. Segel kegelapan Cahaya Buddha Segel tangan hitam besar menyelimuti Kincuan. Kincuan tertegun. Dia tidak mau kalah. Dia tampaknya benar-benar kebalikan dari lawannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan cahaya kemasan menyala. Segel Cahaya Buddha Cahaya kemasan menyebar dan melawan segel kegelapan Cahaya Buddha. Karena dia memiliki Buddha emas tertinggi dan harta karun Cahaya Buddha, dia dapat menahannya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sekuat lawannya, dia bisa sepenuhnya melawannya. Niat gelap Kincuan dengan santai menggunakan niat gelap pada Dewa Buddha Zikking. Suara mendesing. Sepasang lingkaran hitam ditembakkan. Itu adalah mata Buddha Lord Zikking. Dia telah mengembangkan mata Buddha, jadi niat kegelapan tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Ledakan. Setelah kedua Buddha emas kecil itu bertabrakan lagi, Cahaya mereka meredup dan kemudian menghilang. Buddha emas kecil kembali ke kesadaran Kincuan. Buddha Lord Zikking sangat bertentangan. Tampaknya sangat sulit untuk membunuh Kincuan. Namun, jika dia tidak membunuh Kincuan hari ini, tidak lama lagi dia akan dibunuh olehnya. Ini adalah sengatan beracun, seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Saat ini, dia bisa menyingkirkan Kincuan dengan biaya berapapun. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan memuntahkan seteguk darah ke patung Buddha emas hitam di belakangnya. Kemudian, tubuhnya perlahan melebur menjadi patung Buddha raksasa. Selanjutnya, Kincuan merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah dunia di sekelilingnya telah disegel. Anak muda, kamu sangat baik. Kamu memaksaku untuk mengorbankan diriku. Tapi untuk menyingkirkanmu, aku tidak terlalu peduli. Oke, kali ini kamu pasti akan mati. Jika kamu memiliki kemampuan, maka tahan pada. Suara Buddha Lord Zikking terdengar dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ada juga sedikit kepuasan. Memadamkan Sebuah lengan, lengan besar, bergegas keluar dan menyerang langsung ke Kincuan. Sungguh aura yang menakutkan, itu tidak lebih lemah dari Buddha emas hitam kecil sebelumnya. Sayangnya, Buddha emas kecil telah menghabiskan terlalu banyak energi. Bagaimana itu bisa menolak? Mengaum Saat Kincuan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, raungan naga datang dari dalam tubuhnya. Kemudian, Kincuan merasakan kekuatan misterius mengalir melalui meridiannya. Meridian jelas tercetak di benak Kincuan. Kemudian, bahkan sebelum Kincuan bisa bereaksi, dia mengulurkan tangannya. Cakar naga facera. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar dan cakar naga emas muncul seperti naga emas. Itu menyerbu dan berbenturan dengan lengan raksasa. Bisa. Tidak bisa dihancurkan, benar, benar, menakjubkan, 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 menakjubkan. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah cakar naga facera yang asli, sembilan naga dewa, meridian naga. Cakar naga facera yang kuat. Kincuan tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Manfaat dari sembilan naga suci benar-benar tak terukur. Ekspresi Buddha Lord Ziking berubah total. Kali ini, dia menyadari bahwa dia dalam bahaya. Ini karena fusi yang dia gunakan sebagai pengorbanan memiliki efek samping dan tidak bisa bertahan lama. Namun, itu sangat kuat. Desir-desir. Sambil menggertakkan giginya, Raja Buddha Ziking melambaikan tangannya dan dua naga hitam mencambuk Kincuan seperti cambuk. Cakar naga facera. Kali ini, Kincuan secara alami menggunakan metode yang tertanam dalam pikirannya. Cakar naga facera raksasa benar-benar melindungi Kincuan, meskipun itu adalah dua lengan iblis hitam. Kabut iblis. Desir. Kabut hitam muncul di sekitarnya dan berkumpul menuju Kincuan. Itu tak ada habisnya. Kabut iblis ini seperti asap, tapi sangat tebal. Formasi lima elemen Buddha suci menolak, tetapi itu terkikis sedikit demi sedikit. Rohki Buddha emas kecil tampaknya rusak dan bahkan kekuatan formasi lima elemen Buddha suci melemah. Kabut iblis melewati formasi dan kesadaran Kincuan bergerak. Awan dewa pelindung, api naga bumi. Hasil. Lingkaran api mengelilinginya dan kabut iblis yang masuk langsung dibakar. Iya, kekuatan api naga bumi juga ditingkatkan oleh sembilan naga ilahi. Kekuatan benih api level 4 sudah tak terbayangkan. Tubuh tiran yang luar biasa dan sembilan naga ilahi memungkinkan api naga bumi melebihi kisaran normal. Ketika Buddha Lord Ziking melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun untuk Kincuan, dia tidak punya waktu untuk berhenti. Selain itu, Kincuan terus menatapnya. Mata ilahi emasnya melihat melalui niat lawannya. Tiba-tiba, Kincuan melompat keluar dari kabut iblis dan langsung muncul tidak jauh dari Dewa Buddha Ziking, yang telah melepaskan diri dari Fusi. Dia menyerang dengan Fajra Dragon Claw lagi. Raungan naga mencapai sembilan langit dan cakar naga emas dengan cahaya dingin bergegas menuju Dewa Buddha Ziking. Setelah langkah ini, Kincuan berlari ke depan lagi. Pada saat yang sama, binatang macan tutul naga bergegas keluar. Sayang sekali Earth Dragon Flame tidak cukup pada jarak ini. Jika api naga bumi menerobos lagi dan meningkatkan jarak antara tubuh dan tubuh, api naga bumi akan mampu menghancurkan Dewa Buddha Ziking. Cakar naga Fajra, Kincuan menggunakannya satu demi satu. Raungan naga bergemas saat dia menyerang kiri dan kanan terus-menerus. Binatang naga macan tutul bisa terus-menerus mengancam lawan. Black Flame Demon Dragon Elephant hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan masih membawa Dewa Buddha Ziking. Kalau tidak, jika Dewa Buddha Ziking jatuh, dia mungkin akan dibunuh oleh kekuatan gabungan Kincuan dan naga macan tutul mengaum. Dengan raungan keras, tubuh besar Black Flame Demon Dragon Elephant melintas saat berlari ke kejauhan. Anda ingin menjalankan? Binatang naga macan tutul meraung lagi dan bayangan naga emas berputar ke arah gajah naga setan api hitam. Ini adalah naga energi yang tidak bisa dihindari dan memberikan kerusakan yang mengerikan. Setelah Dragon Soar, targetnya tidak akan mati, tetapi kecepatan dan reaksinya akan sangat berkurang. Selama Dragon Soar, target akan terikat dan tidak bisa bergerak. Kincuan tidak akan membiarkannya lolos. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Dia mencabut anak panah dan menembak. Sasarannya adalah Black Flame Demon Dragon Elephant. Pada saat ini, Black Flame Demon Dragon Elephant telah dihantam oleh Dragon Soar dari Dragon Leopard Beast. Itu bahkan tidak bisa mengelak. Selain itu, mematikan Dragon Soar tidak buruk. Itu bahkan bisa melukai gajah naga iblis api hitam kelas raja. Dragon Soar terlalu tajam. Eh! Setelah panahan naga kekerasan digunakan, Kincuan merasakan sesuatu yang berbeda. Sembilan Dewa Naga. Itu adalah sembilan naga ilahi lagi. Sepertinya dia harus menemukan pil naga leluhur kaisar emas untuk menerangi sembilan naga ilahi dan membangkitkan pembuluh darah naga. Kincuan merasa bahwa kekuatan panahnya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Mengaum. Raungan naga itu dalam dan menindas, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Raungan naga ini menyebabkan semua binatang iblis di sekitarnya bergetar. Mereka yang tidak cukup kuat langsung jatuh. Mengikuti raungan naga, naga emas yang hidup muncul. Kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa. Mengikuti panah ini, ia menyerang Black Flame Demon Dragon Elephant. Sangat kuat. Bab 429. Kincuan dikejutkan oleh panahnya sendiri. Itu terlalu kuat. Itu di luar imajinasi Kincuan. Panah itu seperti naga saat menembus langit. Seekor naga emas terkunci di Black Flame Demon Dragon Elephant. Gemuruh mengaum. Black Flame Demon Dragon Elephant meraung keras. Itu semacam kepanikan, keputus asaan, dan kegelisahan. Dia mulai meronta, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya yang besar telah kehilangan semua kekuatannya. Ekspresi Buddha Lord Ziking berubah. Tubuhnya sudah mulai melemah. Jika sesuatu terjadi pada Black Flame Demon Dragon Elephant, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi jadi bagaimana jika dia bisa menyelamatkan Black Flame Demon Dragon Elephant? Burung bersayap sembilan lawan terlalu cepat. Ledakan. Mengaum. Dewa Buddha Ziking terbang dan turun. Tangannya terus menamparkan, menggunakan kekuatan tamparannya untuk mempercepat penurunannya. Meskipun prajurit kelas raja tidak bisa terbang, mereka tidak akan mati begitu saja. Black Flame Demon Dragon Elephant terluka parah oleh panah Kincuan. Itu jatuh dari langit. Tetapi pada saat ini, Kincuan secara alami sedang tidak ingin peduli dengan gajah naga iblis api hitam ini. Suara mendesing. Binatang naga macan tutul bergerak. Itu secepat seberkas cahaya kemasan, bergegas menuju Dewa Buddha Ziking. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Buddha Lord Ziking. Kincuan mengikuti burung bersayap sembilan. Kemudian, dia mengunci Raja Buddha Ziking dan menarik busurnya. Dewa Buddha Ziking merasakan beberapa niat membunuh mengunci dirinya. Dia berkeringat dingin, tapi dia di udara. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan menamparkan Dragon Leopard Beast. Kelincahan naga macan tutul di udara sangat menakutkan, dan Dewa Buddha Ziking, yang dalam keadaan tidak berbobot, kekuatannya sangat berkurang. Selain itu, tubuhnya mulai melemah, sehingga binatang macan tutul naga mengelak dan menyerang Raja Buddha Ziking lagi. Ketika panah itu datang, Dewa Buddha Ziking bahkan tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Binatang macan tutul naga menunggu dengan tenang di samping, menunggu Dewa Buddha Ziking untuk memblokir panah naga kekerasan. Pada saat ini, Buddha Lord Ziking gemetar ketakutan. Dia menamparkan dengan tangannya dan mundur dengan cepat. Tapi binatang macan tutul naga telah bersiap sejak lama. Saat dia menamparkan, itu bergegas. Violent Dragon Arrow Kincuan sudah dekat. Dia memilih untuk menamparkan binatang macan tutul naga karena dia merasa binatang buas ini fatal. Ledakan. Panah itu mengirim Raja Buddha Ziking terbang. Ini karena efek liontin jimat penggantinya telah muncul. Menggunakan kekuatan ini, Buddha Lord Ziking dengan cepat mendarat di tanah. Kincuan mengendarai burung bersayap sembilan dan mengikuti Buddha Ziking. Lihatlah tanah. Kincuan melambaikan tangannya. Mengaum. Dengan raungan, beruang naga emas bumi besar muncul, diikuti oleh domen gravitasi, rawa bumi besar. Ekspresi Buddha Lord Ziking berubah drastis. Tubuhnya berakselerasi saat kekuatan isap yang besar muncul. Kincuan dan Dragon Leopard Beast mendarat di tanah lebih awal dari yang lain. Kincuan yakin bahwa dia bisa membunuh Buddha Lord Xiao King. Bumi berguncang. Naga panter. Buddha Lord Ziking menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri, tetapi Kincuan segera menggunakan Golden Dragon Finn miliknya. Untuk menghindari kecelakaan, Kincuan segera menggunakan kartu trufnya yang paling percaya diri. Kembali. Pergeseran bumi. Kemampuan Great Earth Golden Bear sangat menakutkan. Itu dengan sempurna menggabungkan Golden Dragon Finn dan Earth Shift. Dewa Buddha Ziking tidak punya waktu untuk bereaksi dan muncul di tempat di mana Golden Dragon Finn muncul. Dia terjerat oleh Golden Dragon Finn Kincuan. Memadamkan. Kincuan dibebankan atas. Tuan Buddha Ziking memang seorang Tuan Buddha. Dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari Golden Dragon Finn. Tetapi pada saat ini, binatang macan tutul naga meraung lagi. Bangkitnya naga. Seekor naga emas yang berputar menghantam Buddha Lord Ziking dan melilit tubuhnya. Dragon Riese pasti akan mencapai targetnya. Saat terkena Dragon Riese lagi, seseorang tidak akan bisa bergerak. Setelah Dragon Riese, kecepatan dan reaksi seseorang akan sangat berkurang. Ketika Dragon Riese muncul, api naga bumi Kincuan melilit tubuh Dewa Buddha Ziking. Itu melilit tubuhnya, tetapi tidak menyentuh tubuhnya. Lehernya tidak terkecuali. Jika dia dililit oleh cambuk api naga bumi, bahkan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Wajah Buddha Lord Ziking pucat dan bibirnya bergetar. Dia tahu seberapa dekat dia dengan kematian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia melihat ke arah Master Puji. Menguasai. Kincuan terdiam. Dia hampir membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Master Puji. Amitabha. Tuan Puji menutup matanya. Kesadaran Kincuan bergerak. Jangan bunuh. Suara itu berhenti tiba-tiba. Semuanya diam. Seorang pemimpin Sekte Buddha meninggal begitu saja. Kincuan, terima kasih. Puji berterima kasih pada Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu terlalu sopan. Kincuan mengikuti Puji ke Sekte Buddha. Binatang macan tutul naga menyingkirkan benih sesawi Sumeru milik Dewa Buddha Ziking. Ini membuat Kincuan ingin tertawa. Hal kecil ini sangat bagus. Terkadang, itu menyelamatkannya dari rasa malu. Sekte Buddha sangat besar, dan ada banyak kuil di sini. Saat Puji kembali, ekspresinya suram. Semuanya di sini sama seperti sebelumnya, tetapi banyak hal telah berubah. 30 tahun telah berlalu, dan orang-orang telah berubah. Bahkan tidak sepersepuluh dari murid-murid masa lalu yang tersisa. Kincuan tidak tinggal lama di sini. Dia telah membantu Puji menyelesaikan tugasnya. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk mencari tahu tentang masalahnya sendiri. Tetapi ketika dia pergi, dia bertanya kepada Puji tentang Istana Seratus Bunga di Kota Beisu. Jawabannya membuat Kincuan merasa sedikit kecewa. Tampaknya tidak realistis menemukan Suhe di wilayah surga. Jika dia tidak dapat menemukan Suhe di wilayah surga, akan sulit menemukannya lagi. Wilayah Roh Itu terlalu besar. Wilayah Roh terlalu besar. Ingin menemukan seseorang atau kekuatan seperti setetes air di lautan. Itu sangat sulit, sangat sulit. Kincuan sedikit kecewa. Dia keluar dari sekte Buddhis sendirian. Ini adalah Kota Beisu. Pada hari ini, banyak orang yang benar-benar mengenal Kincuan. Mereka tidak tahu siapa dia, tetapi reputasinya menyebar dengan cepat karena dia membunuh Raja Buddha Sikking. Tuan muda, tuanku ingin mengundang Anda ke rumahnya sebagai tamu. Seseorang menghentikan Kincuan dan berkata dengan sopan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Pihak lain tidak memaksanya dan bahkan mengucapkan selamat tinggal pada Kincuan dengan sopan. Berjalan tanpa tujuan di jalan, Kincuan mengingat pertempuran sebelumnya. Pentingnya harta tercermin. Ada juga sembilan naga ilahi, benih api, dan sebagainya. Koordinasi, kartu truf, harta. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Tanpa salah satu dari mereka, dia tidak akan mampu membunuh Raja Buddha Sikking. Sembilan Dewa Naga. Dia harus menemukan pil naga leluhur kaisar emas yang tersisa dan menyalakan sembilan naga ilahi. Dia tahu itu sulit tetapi dia harus mencoba yang terbaik. Menemukan satu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bahkan sekarang, dia telah memperoleh manfaat yang tak terukur. Membangkitkan Nadi Naga dan menerangi seluruh sembilan naga ilahi. Kincuan tidak tahu betapa menakutkannya kekuatannya saat itu. Kincuan berpikir sambil berjalan. Dia mengikuti kerumunan dan linglung. Ada apa denganmu, Cuaner? Suara lembut datang, seperti suara surgawi. Tubuh Kincuan bergetar dan dia mendonga. Wanita yang tak tertandingi dan mandiri. Dia masih mengenakan pakaian ringan. Dia memiliki wajah tiada taraf tanpa riasan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giok. Dia memiliki aura dingin yang bukan milik dunia fana. Dia memiliki sepasang mata indah dari dunia lain yang membuat orang-orang berada ribuan mil jauhnya tetapi membuat mereka tidak dapat melepaskan diri. Kulitnya seperti peri dan tulangnya seperti batu giok. Chu Si Kingsu. Peri terindah di hati Kincuan. Bab 430. Dia adalah peri terindah di hati Kincuan. Dia adalah tanah suci di hati Kincuan, sebuah pelabuhan. Dalam hati Kincuan, dia adalah keberadaan yang unik. Dia seperti dewa yang tidak bisa dihujat. Dia memiliki tubuh abadi dan juga peri paling murni. Chuaner, ada apa? Kenapa kamu begitu sedih? Chu Si Kingsu bertanya dengan lembut. Dia berdiri di depan Kincuan, dan ada sedikit kekhawatiran dalam nada suaranya. Tante. Kincuan dengan bersemangat maju dan memeluknya. Dia tiba-tiba merasa sangat hangat. Dia sendirian di sini, tanpa teman dan keluarga. Dia sangat merindukan rumah. Melihat Chu Si Kingsu membuatnya merasa seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat. Chu Si Kingsu juga sangat senang melihat Kincuan, tapi dia adalah orang yang dingin. Sangat jarang melihat sedikit keterkejutan dan kekhawatiran di matanya. Kincuan memeluknya erat-erat, tetapi dia sangat tenang dan tidak merasa tidak nyaman. Dia dengan lembut menepuk punggung Kincuan. Dia memiliki aroma yang samar. Kincuan memeluknya seperti dia memeluk seluruh dunia. Pada saat itu, dia merasa sangat puas. Pikirannya sangat sederhana. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia adalah peri paling murni di hatinya. Ada apa? Apa yang terjadi? Chu Si Kingsu memeluk leher Kincuan. Tidak apa-apa, aku merindukan rumah. Aku merasa jauh lebih baik setelah melihat Bibi. Kincuan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Oh benar, kapan kamu datang ke sini? Chu Si Kingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru datang hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu Bibi. Oh benar, Bibi, mengapa kamu ada di sini? Kincuan memandangi kecantikan tiada taraf di depannya. Kecantikannya langka dan luar biasa. Dia adalah wanita paling dunia lain yang pernah dilihat Kincuan. Dia seperti makhluk surgawi sejati. Aura surgawi mengambil hampir seluruh dirinya, membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat dijangkau. Tidak ada yang tidak akan merasa rendah diri di depannya, dan sangat sedikit orang yang bahkan mengakuinya. Di depannya, mereka akan merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri, dan mereka akan merasa jiwa mereka kotor. Saya sudah lama berada di sini. Saya selalu berada di sini. Lingkungan di sini cukup bagus, kata Chu Si Kingsu sambil tersenyum. Kincuan melepaskan Chu Si Kingsu dengan enggan. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Chu Si Kingsu tidak memiliki perasaan terhadap pria dan wanita. Namun, ketika dia bertemu Zai Xing nanti, Zai Xing mengatakan bahwa dia melakukannya dan kata-kata wanita tidak dapat dipercaya. Kincuan tidak peduli apakah dia percaya atau tidak. Dia hanya ingin Chu Si dan Kingsu bahagia, dan itu sudah cukup. Dia benar-benar tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentangnya, dan dia tidak memiliki pikiran untuk menghujatnya. Selain itu, dia adalah tanah sucinya, pelabuhan, keberadaan yang paling unik. Dia seperti dewa dan tidak bisa dihujat. Ayo, ayo pulang. Chu Si dan Kingsu memegang tangan Kincuan. Ini membuat Kincuan sangat terkejut. Kincuan tidak pernah berani memikirkan tindakan seperti itu sebelumnya. Memeluk sebelumnya bukanlah apa-apa, tapi ini adalah pertama kalinya dia dipegang oleh tangannya seperti ini. Chu Si dan Kingsu sangat alami. Kincuan merasakan kehangatan tangannya. Itu adalah perasaan yang sangat ajaib. Seluruh hatinya tampak menjadi sangat tenang, seperti air. Untuk sesaat, tidak ada keinginan, tidak ada keinginan, dan seolah-olah dia telah meninggalkan dunia fana. Meskipun dia sekarang berada di kota yang ramai, dia merasa terpisah dari dunia. Semua ini karena wanita seperti peri di sampingnya. Tiba-tiba, Kincuan menatap Chu Si Kingsu. Dengan tampilan ini, Kincuan terkejut. Kekuatannya sebenarnya setara dengan Master Puji. Dalam hal ranah, dia juga eksistensi tingkat raja. Tubuh ajaib awan abadi, warisan lima elemen, teknik penyempurnaan ilahi lima elemen. Bibi, kamu telah membentuk kingkor kamu, Kincuan bertanya dengan heran. Ya, saya berhasil tiga bulan lalu. Itu sangat tidak terduga, kata Chu Si Kingsu dengan senyum tipis. Kincuan tidak mengkhawatirkan keselamatan Chu Si Kingsu. Warisan lima elemen dan binatang kristal ajaib lima elemen, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kincuan tahu bahwa dia pasti akan menjadi ahli di masa depan, yang sangat kuat. Tapi dia masih terkejut dengan kecepatannya. Dengan bakat Bibi, tingkat raja bukanlah apa-apa, kata Kincuan. Benarkah? Chu Si Kingsu tersenyum pada Kincuan. Tentu saja, Bibi, kamu memiliki tubuh ajaib awan abadi, kata Kincuan. Tidak masalah apakah saya menerobos atau tidak. Saya suka bepergian sendiri. Jika saya menghadapi bahaya, saya bisa melarikan diri. Kekuatan benar-benar tidak berguna, kata Chu Si Kingsu dengan serius. Kincuan memikirkannya dan merasa itu benar. Dia tidak memiliki apapun yang ingin dia lakukan, dan tidak ada yang perlu dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya. Meningkatkan kekuatan bisa memperpanjang umur seseorang. Kamu akan selalu semudah ini. Kincuan memikirkannya dan menemukan alasannya. Hidup terlalu lama akan sangat sepi. Jadi bagaimana jika aku selamanya muda? Chu Si Kingsu memandang Kincuan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bibi, kamu harus mencoba mengubah hidupmu. Segala sesuatu di dunia terbagi menjadi Yin dan Yang. Bahkan langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang. Langit adalah Yang, bumi adalah Yin, matahari adalah Yang, dan bulan adalah Yin. Langit dan bumi berbaur, Yin dan Yang berpotongan. Inilah asal mula segala sesuatu, landasan dan hukum segala sesuatu, dan sumber kebahagiaan. Di dunia ini, hanya ada pria dan wanita. Pria adalah Yang dan wanita adalah Yin. Mengapa Anda tidak memberi diri Anda kesempatan? Mungkin Anda akan merasa sangat bahagia. Perasaan menyukai seseorang itu indah, kata Kincuan perlahan dan serius. Tapi aku tidak merasa seperti itu. Sama sekali tidak indah. Aku tidak menantikannya sama sekali. Nyatanya, aku membencinya, kata Chu Si Kingsu lembut. Wajah Kincuan pahit. Jika itu masalahnya, maka benar-benar tidak ada cara lain. Apakah dia benar-benar akan kesepian sampai dia tua? Melihat ekspresi Kincuan, Chu Si Kingsu tidak bisa menahan tawa. Ada apa dengan ekspresimu? Apakah kamu benar-benar ingin aku menemukan seorang pria? Kincuan menggelengkan kepalanya, Bibi, kamu adalah pria paling sempurna di hatiku. Wanita, kamu juga salah satu orang terpenting di hatiku. Aku harap kamu bahagia, tetapi kamu sendirian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bahagia. Apakah aku akan bahagia jika aku memiliki seseorang yang aku suka? Tanya Chu Si Kingsu dengan serius. Iya, meski itu cinta tak berbalas. Tetap bahagia, kata Kincuan dengan serius. Mengapa kamu menyukai seseorang? Bagaimana rasanya menyukai seseorang? Tanya Chu Si Kingsu dengan rasa ingin tahu. Kincuan menatap kosong pada Chu Si Kingsu. Sudah berakhir. Tidak ada perasaan sama sekali. Apakah benar-benar tidak ada perasaan antara pria dan wanita? Menyukai seseorang itu seperti pria yang membuatmu merasa seperti keluarga. Tapi dia bukan keluargamu. Ketika kamu melihatnya, kamu akan bahagia. Ketika kamu tidak melihatnya, kamu akan ingin melihatnya. Kamu akan menginginkannya untuk berbicara dengannya. Anda ingin membuatnya bahagia. Anda ingin membuatnya bahagia. Anda ingin melakukan banyak hal untuknya. Kata Kincuan sambil berpikir. Chu Si Kingsu tertegun. Dia tertegun untuk sementara waktu. Dia memandang Kincuan, jika dia bukan keluarga, maka itu hanya kamu. Kincuan tertegun. Dia memandang Chu Si Kingsu dan tersenyum. Benarkah? Bibi. Baiklah, jangan khawatirkan aku. Kami di sini. Chu Si Kingsu membawa Kincuan ke halaman. Itu adalah halaman yang sangat kecil. Ada halaman depan, pohon pinus, dan pavilion dua lantai. Itu elegan dan unik.